yaudah halo guys kembali lagi di jasa kamar diva halo halo guys halo guys selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bareng aku di jasa kamar diva kali ini aku ada mami sama ada tantri ada mami sama tante juga kali ini kita ya sama aja sih sebenernya kemarin tuh gak sengaja papi itu ciptanya tuh nemu extra infinita gitu nah yaudah karena temen-temenku pada buat vlognya di youtube beberapa yang aku kenal yang aku subscribe dan yang ada subscribe back itu rata-rata pada bikin kontennya ya mi ya nah yaudah habis itu gak sengaja pas itu papi nemu 3 4 tapi dapetnya ya dapet tapi dapetnya 3 gitu lah ya ini ada salah satunya nah mungkin kita bakal review ya kontennya bakal jadi vinyetanya nih buat ya sebelum kita mulai reviewnya jangan lupa di klik tombol like dan jangan lupa di subscribe juga ya guys oke oke kita bersama papi jadi aku mau tanya dulu ke papi eh pi bisa nemuinya tuh gimana caranya apa ini kebetulan atau emang gak sengaja gimana ya istilahnya kita iseng-iseng nyari ya ceritanya gini kemarin itu kan buka-buka di grup WA di kantor kebetulan ada yang namanya Om Nyogi bilang bahwa di toko maga di jalan Dei Panjaitan itu ada masih ada sembilan nah diam-diam kan tapi kan mau bikin ujutan tuh buat mas Aja pinjemot ternyata deli alasannya mau beli ke Pamela cari kopi padahal aku diam-diam pergi ke toko maga toko maga ngambil ini masih ada enam beli tiga beli tiga gua pulang gitu sampai disini serta kasihan itu pada kagal semua teriak-teriak wah istilahnya sudah lihat pinetan nah kebetulan pas itu papi dapatnya berapa unit wih? ternyata kemudian Tanteli masih kepengen lagi akhirnya berangkat lagi ke toko maga ternyata sisa satu yang dua sudah ada dua orang lain jadi dapatnya empat gitu nah gitu jadi mungkin kira-kira ya segitu aja ya ceritanya ya oke langsung kita bakal unboxing dulu isi dalamnya seperti apa mungkin nanti bakal diwakilin dengan Hegel Hegel yang bakal membuka oke kita mungkin ya perlu kayak pisau sama perlu piring kecil sama sendok mungkin ya buat sementara 123455 dulu oke siap nah sebelumnya itu aku juga sempat nyari sama Tanteli nah ya gimana Tani kita romagel romagel kita menghabiskan waktu pagi siang sore hanya untuk apa Tani nyari hanya untuk nyari viral iya gitu lah istilahnya jadi kita udah kayak ya udah nyari kayak berapa ya berapa lama ya jadi pertama sampe tiga harian ya tiga harian tuh puasa hari pertama tuh ya eh bentar empat hari empat hari empat hari ya satu hari sebelum puasa kalau aku nyicil sampe sepedaan nah abis itu hari pertama puasa hari kedua puasa hari ketiga puasa hari keempatnya dapat tapi sebelumnya udah nyari dulu yang berapa minggu itu sampai sementul berapa minggu itu ya kebetulan aku juga ditanya-tanya Om Rudy ya kan nah yang pas Om Rudy itu yang katanya nyari di Jogja gak ketemu-ketemu eh bareng sekarang Om Rudy udah pindah ke Bandung konten kemarin itu kan puh tau-taunya Om Rudy ke sebelah rumah gitu kan dek ada banyak dek gitu kan langsung wah langsung bilang ke aku dek ternyata disini banyak dek ada enam wah gak spiral di Jogja abis itu ya harusnya nyusul kesana ya harusnya nyusul sih ya mungkin Indomaret atau Maret di Jogja udah kita sabuk sih Prambanan juga tuh sama papi oh iya ya sama papi nyampe Prambanan oh enggak nyampe mau ke arah-rahatan malahan habis itu ke piungan ke amplas tempat gue itu nyadinya tiga minggu yang lalu habis itu ke transfer terus kita telepon suppliernya oh iya telepon suppliernya boleh lah teko-toko walaah sampai seheboh itu ya ampun sekalian katanya ada dikirim kita samperin ke tokonya gak ada juga belum dateng juga sampai malem terus paginya juga didateng lagi masalah aja sama papi belum dateng-dateng juga terus agak pesimis dapet itu terus tiba-tiba papi ngasih surprise dapet deh dari was dari Maga Salayan dapet deh seneng banget dong ya akhirnya ya kita bisa sebelum bikin konten itu ya pastinya kita yuk ngicipin dulu ya ntar buat untuk bikin kontennya bisa lebih jujur kalau misalnya rasanya kayak gimana oke langsung aja kita unboxing tapi jujur ini yang lebih masuk dari ekspektasiku bentukannya ya rapi juga sih lu kan kalau display-display ekstrim di lain gitu kan enggak enggak serapi coba dilihat dari samping kayak gini tuh jadi rapi meskipun ya dari bentukan-bentukan sebelumnya kan ini katanya harganya dulu pernah pernah sempat tinggi ya tanya iya sempat tinggi dulu terus enggak laku sekarang ini versi murahnya tapi kalau dulu itu agak tinggi enggak apa nanya dimana ha apa aku nyami masih itu apa di di apa di dekat Malayboro tapi enggak ada tuh terus akhirnya akhirnya dapet deh ini nah tapi sebelumnya aku juga anu apa ya kapes loh apa aku udah liat tuh ada orang nah jebulat oh iya Tarang Terita di Jalan Mimogiri, Limur, dekat Terminal Giwangan Mas Raja udah lihat ya orang yang bawa Ya udah lihat, ada orang yang bawa Terus ditengok di boxnya Tengok di boxnya, tak buka bawahnya gitu kan Habis tak tanya mbak, mbak, mbak gitu kan Ya gimana ada es krim kini tambah gitu kan Tadi barusan 4 stop itu habis Barusan aja deh gitu kan Nah itu tadi kan ada ibu-ibu bawa tuh Nah itu, ternyata itu Ya intinya aku dapat pengalaman Ya mencarinya ya susah juga sih sebenarnya Tapi kalau sekalinya ketemu nanti kalian ya Jadi gak penasaran makannya lagi sih Oke nanti kita makan dulu, habis itu Es krim Oke kita lihat mereka lagi mau bikin Nge-review Rasanya seperti apa Tadi kita udah terima potong Jadi ntar bakal ada lima Ya mungkin ya lima orang yang akan ngicipin ya Mulai dari papi dulu Duduk dong Tidak duduk Rasanya masih seperti yang dulu Enak Yang jelas dingin Oke kalau dari aku Ini kan di atasnya ada coklatnya gitu kan Jadi di atas ada coklatnya Di bawah juga ada coklatnya Ini coba lihat nah Jadi kayak vanilanya itu di tengah-tengah Terus ini kayak Ada coklatnya Coklat batangan Iya coklat batangan Dan di bawahnya itu ada garis Satu garis itu coklat batangan Di sini gitu Nah kalau dimakan dalam jumlah banyak Gak begitu enak ya Oh coklatnya soh Soalnya lembut Jadi cuma kayak kotas-kotas gitu aja sih coklatnya Cuma kalau ini ya cocoknya kalau misalnya kalian kepedesan gitu kan Terus makan apa kepedesan Makanya ya satu diginiin Ya makanya diikmati pelan-pelan aja Mungkin yuk Anu loh Gak se Gak seperlu kayak Minum es bat Makan es batu Kalau makan es batu kan Biasanya kan masih ada Orangnya Ini coklatnya gak terlalu manis Iya Sedangan Jadinya gak enak Terus Ada coklat-coklat batangan ini Bikin lepek Kelebihan dari es krim ini Itu tuh Buat dimakan tuh ya enak Cuman Kekurangannya adalah ini cepet Cepet meleleh Iya Daripada es krim-es krim lainnya Cuma yuk Kalau misalnya ini dibandingin sama magnum Ya mungkin ya 11-12 ya Soalnya kalau misalnya ini coklatnya doang Itu sama kayak Habisannya magnum gitu Tapi Dalamnya kalau misalnya digabung juga Misalnya jadi satu gitu Mungkin ya rasanya 11-12 gitu Ini kalau abis nyepeda Minum ini Langsung sop gitu Kan cepet jadinya kan Kalau di jalan gitu Pilih soto ya Lebih pilih soto Pilih soto Pilih soto Pilih soto Seru Masih cuman yang ini agak lebih Agak lebih enggak enak gitu aja sih Jadi kalau mau banyak Makan banyak Mungkin lebih Enggak apa-apa Bisa lebih banyak daripada yang dulu Itu agak enak gitu Oke kita lihat dulu Disini ada Zizi Mana Zizi Kalau dia tak cuci Kalau dia tak cuci Dia habisin enggak ini Ini Enak Ya udah Oke guys mungkin segi aja video dari aku Maaf kalau Ya agak-agak nggak jelas lagi As for watching this video Jangan lupa untuk kalian klik tombol like nya Jangan lupa kalian klik tombol subscribe Jadi di bawah sini Ada tombol subscribe Dipencet dulu Nah kalian Mungkin ya bisa cari di Alfamart Juga kalian bisa nyari Ya mungkin Yang jelas enggak Enggak Anulah Apa Enggak perlu susah-susah ya Sedapetnya aja Ntar kalau bisa emang Beneran enggak dapet Ya udah Nyari terus aja Ini video aku Aku mau kasih harganya aja deh ya Pih Sekitar 50 ribu ya Pih 50 ribu Oke Tapi kalau di online tuh Wah Aku Pas itu lihat itu Ketika tuh ada yang jual harga 200 ribu Oke guys Sudah sip Selamat Hari Raya Yudul Fitri Mohon maaf saya dan batin Sekiranya kalau aku ada salah Ada Yang kurang berkenan Mohon di maafkan ya Oke Mungkin Untuk di kedepannya Mungkin bakal aku berbaiki lagi Dan thank you buat yang udah klik tombol like dan subscribe nya Thank you udah support terus channel aku Oke Mungkin sampai disini dulu episode kali ini Episode review Mungkin lebih banyak kita bakal episode gue lagi Karena udah lebaran Ya mungkin aku bakal masih upload Sisa-sisa konten yang aku simpen simpen Oke Jadi See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye guys Sub indo by broth3rmax